Kalau buat durian sendiri, biar kualitasnya bagus itu gimana Pak? Dari ketebarannya ya, ketebarannya jelasnya 300 aja, 5 kilo 1 juta 500 1 butir 1 butir, teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Dupi Durian Petani dan penjual Dupi Durian asal desa Keparungan RT1 RW3, Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Keparungan Mas Selanjutnya, kalau pemilihan ecer ya Setiap hari, Sabtu dan Minggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya di channel Taufik Dupi Durian Petani dan penjual Dupi Durian asal desa Keparungan RT1 RW3, Kecamatan Kemeranjen Kabupaten Banyumas Ya teman-teman, pada kesempatan kali ini Saya lagi berada di kebun miliknya Pak Haji Mas Dar ya Di sini saya bersama Mas Gunawan ya Yang merawat kebunnya langsung ya Ini bisa kebunnya bagus seperti ini ya Saya mau tanya-tanya langsung kau yang merawat ya Gimana caranya, biar teman-teman tahu ya Yang punya kebun-kebun di sana Biar tahu cara merawatnya Ini saya langsung bersama Mas Gunawan ya Beliau yang merawat kebun ini ya Ini Pak Ini enaknya panggilnya Pak apa, Mas apa Bang? Apa saja boleh Mas saja ya Mas saja boleh Ini namanya Mas Gunawan ya Masih muda Merawat kebunnya Bagus banget ya Sudah jempolan lah Gimana Bang? Terima kasih Mas Afik ya Alhamdulillah Untuk durian saat ini Sedang mulai berbunga juga Dabuhnya juga Jadi Untuk perawatan kita Sederhana saja Hanya mengandalkan pupuk organik Kimia sebagai pelengkap saja Jadi tidak harus pulung kimia ya Kita harus kombinasi Kalau pupuk kimianya itu berapa Minggu sekali Bang? Kalau untuk kimia Saya pakai 2 bulan sekali Itu pun dengan lintakaran yang rendah ya Hanya supaya pelengkap Jadi dominan di organik Di organik ya Utama lah ya Karena kalau pupuk organik itu Kandungannya itu umplit lah ya Bang Ya kalau organik itu kan Untuk merbaiki tanah ya Kalau kimia itu merusak tanah Jadi harus imbang Harus imbang ya Ya betul Kayak orang makan ya harus Ya ada gisi juga Boleh keliling-keliling Boleh kita lihat lagi ke depannya Ini ada duri hitam Duri hitam ya Ya Umurnya Berapa Bang? Ada yang 3 tahun Ada yang 4 tahun Ada yang 6 tahun Ini tambal sulam ya Jadi tidak semua merata Ini sebelahnya ada yang kecil Ini pohon kecil ini ya Ini lumayan banyak juga Buahnya sama bunganya Ini umurnya berapa? Yang ini 4 tahun 4 tahun ya Ini 4 tahun Segini ya pohonnya ya Seperti pohon seh Terus Apa bunganya itu Rendah banget ya Bang Dari tanah Paling 50 cm ya Bang Kurang lebih Karena dulu Seperti itu pernah sakit ini Mas Tapi Alhamdulillah kita perbaiki Sudah sehat dan berbuah Ini sudah 3 kali berbuah Oh Pohon segini sudah 3 kali berbuah Ini umur berapa? Ini 4 tahun Ini 4 tahun Sudah 3 kali berbuah Saat ini pun ada bunga Ada buahnya juga itu Mas Di dalam itu banyak Ini mungkinan 2 kali 1 tahun 2 kali ini ya 1 tahun 2 kali Karena sudah ada yang jadi Terus disusul lagi bunga yang baru ya Bang Betul 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 Kemungkinan malah ada yang masih kecil itu bunganya bisa sampai 3 kali ya Bang Ada susulan ya Ada 3 kali Kita lihat yang sebelah sana Mas Ada yang sudah besar juga buahnya Siap 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 Oce Bang Untuk ya Oce ini Sudah mekar Ada yang baru keluar Ada juga yang jadi buah Itu Oce dengan ketinggian kurang lebih sekitar 8 meteran ya Bang Kurang lebih 8 meter 8 meter Untuk pemupukannya Ini pakai koe kambing Terus ditaruh di dalam karun Iya betul Kita fermentasi dulu untuk koe kambingnya Supaya aman ya Untuk tanaman ini Dan tanah tetap tersegak kesukurannya Misal seperti sekarang ini kan ada buahnya Ada bunga yang besar Ada juga bunga yang sudah mekar ya Ada yang baru keluar juga Ini sekarang Kalau durian Oce Harganya per kilo bisa sampai 300 disini ya 350 350 350 ya teman-teman Kebetulan disini Ini banyak banget Ini di atas juga Sudah ada ya Buahnya ini Ini satu pohon Bisa hanya Ada 30 butiran ya Untuk saat ini kurang lebih segitu Nanti kita targetkan di angka 70 butir ya 70 butir Misal per butir itu Lah satu kilo aja Gak besar-besar ya Pak Iya betul Satu kilo itu 340 70 butir Dihitung sendiri ya Itu investasi yang menjanjikan Ini lah Ini sebagai indukan ya Sebagai indukan kami Untuk pembibitan dan segala macam Dari kesini Untuk indukannya Jadi untuk tur hitam ini valid ya Kualitasnya sudah terjangkau Betul dengan petani kita Yang jendek ke dekat sini Atau yang jauh boleh pesan Dan saya juga Kadang apa ya Misalnya entar saya Kehabisan Ngambilnya ke tempat Mas Benawan Ini sudah benar Jaminan ya Pak Ya kualitas sudah valid ini ya Jenis-jenisnya sudah bagus Ini kita ada juga super tembaga ya Mas Kita super tembaga Tapi dalam proses pembuahan Kemarin juga sudah pernah berbuah ya Sudah berbuah dua kali ya Banyak 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 Sangat pekat Lebih dari oci Warnanya lebih Apa ya Kayak tembaga persis gitu Ada pahit-pahitnya apa gimana Ada pahitnya Tapi sedikit pahit Tidak seperti musangking ya Itu dia super tembaga nya Subur-subur Dan itu sudah pernah berbuah Itu entresnya valid ya Ini hasil dari bangka ya Ini langsung dari bangka Dulu kita ambil entresnya Kebetulan sekarang belum muncul Tanda bunga yang mungkin Tanda bunga yang telat ya bang Ini telat Ini nanti berada kedua Iya karena yang lain Sudah berbunga Ini belum Teman-teman bisa lihat langsung ya Daunya bisa seger ya Segera kayak gini ya Hampir gak ada hamanya Ini bisa rumputnya gak ada sama sekali Ini gimana ini bang Kalau ini kebetulan Ada tambahan tanah Nah juga ini ya Jadi kita uruk Karena kemarin Terlalu ini Terlalu banyak Karena jadi kita tutup Kalau pohon durian Juga harus bersih ya Bawahnya ya bang Karena kalau ada rumputnya Itu pertumbuhannya kurang maksimal ya Betul-betul Ya nutrisinya terserah oleh rumput Jadi harus Ini juga super tembaga mas ya Ini super tembaga Ini pohonnya Banyak usia 3 tahun Di umur 3 tahun Udah berbuah berapa kali Ini kalau buah yang jadi Baru dua kali ini Baru dua kali ini Baru dua kali ini Banyak banget di dalam Di dalam banyak banget ya Kalau dari luar gak kelihatan ya Karena daunnya sangat rimbal ya Begitu masuk ke dalam Wah Banyak banget Jadi untuk para petani durian Itu gak usah diregukan Kalau untuk jenis ini Dari endres yang valid Itu kita Jaminan Jaminan lah ya Kebetulan sekarang Juga yang jenis-jenis Jumulan Masih dikuasai dengan Jenis musangit Berhitam Bawar ya Kalau untuk jenis selain Belum lah ya Belum Masih itulah ya Ini ada Bawar juga Mas ini ya Ini Bawar nya Dulu pernah buah Sekitar 70 butir 70 butir ya Ya Usia 5 tahun ini 5 tahun 5 pohon segini Berbuah 70 butir ya Tingginya sekitar 8 meter Mantep Airnya ngambil dari sungai Air ada saluran irrigasi tersendiri Dari atas ya Jadi air memang harus cukup Musi utama di kebun durian itu air ya Nomor satunya Kedua pemopokan Ketiga perawatan Dan tentunya juga Nutrisinya harus cukup semua Kalau penyeraman Udah dibikin itu Kita masih pakai mesin Dari atas Karena sebelumnya Irigasi sempat ada kendala Jadi kita pakai Sistem pengairan Menggunakan pipa Tapi terkendala Karena diuruk Kita angkat pipa Kita manual Berarti pakai selang Satu-satu Ya satu-satu Ini ada Sekitar berapa pohon Dari sekitar Ujung sana 30-an 30 pohon Misal satu pohon Berbuah 52 butir Udah Ini jenisnya Power Mutu saking Duitam Sama-sama Berarti Satu Ini lahan luas Berapa 300 subin Berarti berapa ya 300 subin ya Kalau di Jawa 300 subin Muat Berapa Ya 2000 meteran Kurang lebih Kalau iklan 30 pohon Muat Ini jarak tanam 10 ya Yang ini Ya jarak tanam 10 Muat 30 pohonan Ya Ini Sudah Penghasilan Berapa Duit Yang pertama Ini Karena ini Punya perusahaan Kalau tidak salah Pertama kali Kita buah Itu Sekitar 35 juta Terus panen kedua 70 jutaan Kurang lebihnya Itu Setahun Ya 35 Dua kali panen Itu 35 juta Sama 70 71 tahun Karena Ini Panennya Dua kali Dua kali Mantep Itu Pohon 30 30 pohon Bisa menghasilkan Ratusan juta Bro Gimana Gak tertarik Kita lihat Duitam Lagi Duitam Dinding Ini agak rusak Apa Gimana Ini Dulu Sakit Dari Perakaran Proses Perpain Belum Dibersihin Belum Belum Ini Pernah Buali 50 Putir 50 Putir Ini Aja Lumayan Banyak Coba Dihitung Ada Berapa 50 Putir Ponyet Binyinya Segini Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 12 12 12 13 13 26 27 28 29 30 31 32 33 34 34 Ya Ini Saat ini 34 Kurang lebihnya Kalau dulu Ini 50 Putir Ini Belum Ada Bunga-bunga Susuran Lagi Belum Kita Karena Melihat Kondisi Pohonnya Karena Ini Sedang Proses Pengarukan Juga Takut Berpengaruh Untuk Pembukannya Karena Belum Langsung Terserap Jadi Harus Jatuh Kita Ada Tretman Pembuahan Sampai 23 Kali Terkantung Dibuahin Semua Terus Tidak Kasian Pohonnya Ini Juga Super Tembaga Super Tembaga Yang Lagi Viral Sama Packing Kalau Besok Kalau Berbuah Saya Datang Langsung Saya Review Lagi Ya Ya Sampai Tau Bisa Bicik Teman-teman Yang Mungkin Penasaran Apa Seperti Apa Seperti Tembaga Asli Ya Ini Daunnya Boleh Dicek Untuk Contoh Daunnya Seperti Apa Bang Ini Dari Ketebalannya Jelas Beda Bentuk Gelombang Daunnya Itu Beda Dengan Tembaga Biasa Atau Tembaga Super Tembaga Super Klamun Sama Super Tembaga Itu Beda Dari Sini Ketebalan Daunnya Beda Dari Balik Daun Beda Ini Daunnya Hampir Sama Seperti Namlung Hampir Hampir Mirip Namlung Beda Diket Tajamannya Namlung Sedikit Kecil Di Bagian Sini Kalau Ini Sama Besar Kita Kedepan Ada Yang Satu Pohon Sudah Tiga Tahap Berbuah Satu Pohon Dalam Satu Tahun 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 Tiga Kali Untuk Tahun Ini Hampir Semua Hampir Ini Baru Berbunga Masih Kecil Baru Ini Juga Banyak Ini Ada Bunga Susulan Ya Kalau Yang Ini Ada Bunga Susulan Bunga Susulan Yang Masih Kecil Kecil Yang Besar Ini Sudah Paling Berapa Bulan Lagi Sudah Panen Yang Mungkin Kemungkinan Ya Itu Besar Ini Yang Kecil Kecil Ya Dan Ini Susulannya Ada Semua Yang Buat Buat Icip Icip Yang Bengok Sarung Tinju Ini 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 Layak Masuk Jual Karena Yang Dijual Itu Yang Harus Kualitasnya Bagus Betul Betul Ini Juga Ini Ada Bunga Susulan Juga Jadi Ini Yang Lain Sudah Besar Kita Pertahankan Karena Pohon Bagus Kita Kasih Bunga Susulan Kalau Buat Durian Sendiri Biar Kualitasnya Bagus Itu Gimana Bang Seleksi Ya Kalau Dari Perawatan Tentunya Perawatan Kita Harus Maksimal Contoh Dengan Bunganya Dari Awal Bunga Kita Sorter Bunga Terus Memupukannya Perawatan Bunga Juga Jelada Yang Apa Tiga Itu Kita Buang Satu Bentuknya Bentuknya Sempurna Di Dahan Yang Besar Kita Bisa Pertahankan Itu Teman Biar Durianya Itu Bagus Tapi Kadang Sayang Bang Kalau Kita Pertahankan Yang Jelek Terus Yang Lain Gak Bagus Ya Sama Aja Malah Jelek Semua Ini Yang Mau Tiga Kali Yang Satu Tahun Tiga Kali Ini Buahnya Adanya Di Dalam Jadi Dari Luar Nggak Nampak Luar Nggak Kelihatan Ini Durian Durian Yang Udah Diselisi Teman Tadi Saya Ngomong Jadi Satu Ranting Itu Satu Ini Bang Durian Bagus Bulet Beda Yang Dua Tinggal Pilih Kadang Ada Yang Bagus Semuanya Yang Black Di Belakangnya Juga Ada Yang Super Itu Atasnya Sengaja Jadi Dua Karena Batanya Gede 62 Itu Ini Bang Kemaren Durian Ocit Disini Yang Paling Gede Paling Besar 5 Kilo 5 Kilo Kilo 5 Kilo Teman Kebanyakan Dua Sampai Tiga Atas Paksimal Tiga Ini Lima Kilo Di Atas Banyak Sekali Di Atas Besar Ada Yang Sudah Sampai Tiga Kilo Sudah Lebih Ada Satu Besarnya Hampir Kayu Bawar Itu Bagaimana Kita Mengasih Nutrisinya Supaya Buahnya Besar Ini Banyak Bunga Susulan Bunga Yang Sudah Besar Ini Juga Buahnya Sudah Besar Ternyata Oji Juga Bisa Sama Bawar Besarnya 5 Kilo Cuman Banyak Kalau Yang 5 Kilo Ada 8 Butir Kemarin 8 Butir Ada Yang 5 Kurang Ada 5 Pas Ada Yang 4 Koma Berarti Satu Butir Itu Bisa Sampai Juta An Ya Dihitung Aja 350 Berat 500 Kilo 300 Aja 5 Kilo 1 Juta 500 1 1 Butir 1 Butir Ini Ada 8 Butir Aduh Bener Satu Tahun Bisa 500 Juta Ya Ini Kemarin Ya Inilah Untuk Teman-teman Yang Kadang-kadang Masih Bingung Ya Mas Tapi Kita Dari Mana Sientres Yang Asih Di Kebun Mana Disinilah Indukan Ini Biar Paham Saya Juga Ini Apa Ya Suatu Hormatan Bagi Saya Bisa Main Main Kebun Sini Ditemen Langsung Yang Perawat Mas Gunawan Ya Ini Guru Saya Mantap Sama-sama Belajar Mas Tophik Ya Kita Belajar Dari Alam Tentunya Karena Semua Berurusan Dengan Alam Juga Sih Mungkin Cukup Sekian Ya Pak Besok Besok Mungkin Ya Dijak Keliling Lagi Boleh Boleh Kita Dengan Senang Hati Untuk Teman Teman Yang Mau Pesan Bibit Mas Tophik Mau Belajar Kita Dampingi Mas Tophik Yang Beli Bibit Tidak Hanya Beli Bibit Saja Tapi Dapat Panduan Dari Popo Penyugur Ada Jadi Kita Dampingi Betul Petani Yang Mau Tanam Tinggal Contact Mas Tophik Nanti Kita Bantu Dengan Mas Tophik Langsung Semoga Video saya Bisa Buat Motivasi Teman Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax